Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih yang sudah nonton channel YouTube saya baik teman-teman langsung aja teman-teman ya kali ini saya mau mau apa mereview kandang kandang ternak kacar minimalis punya saya seperti yang temen-temen saksikan di awal itu adalah anakan kacar dari hasil tangkaran saya sendiri teman-teman saya ternak di kampung teman-teman ya Nah ini teman-teman ini kandang ternak minimalisnya teman-teman ini saya juga ternak indoor teman-teman ya saya ternak indoor di lantai dua teman-teman kebenaran rumah orang tua saya di kampung dua lantai teman-teman untuk bahannya sendiri saya buat dari kayu ya teman-teman dan untuk bahannya sendiri ini sama seperti kandang ternak murai punya saya teman-teman satu lembar triplek saya bagi jadi tiga ruangan teman-teman Hai itu karung isi jangkrik teman-teman karena waktu itu belum buat kandang jangkriknya nah ini teman-teman ini setelah ini penampakan kacer satu pasang kacer indukan yang pertama saya beli teman-teman untuk jenisnya sendiri ini kacer Sumatra ya teman-teman dan temen-temen bisa lihat sendiri peralatan atau perlengkapan di dalam kandang ternaknya sangat simpel ya teman-teman hanya ada cepuk eh baskom kecil dan baki atau nampan buat tempat mandinya teman-teman Nah itu tadi kalau teman-teman lihat kenapa tengahnya bagian tengahnya saya sekat ini karena rencananya saya mau beli satu indukan lagi teman-teman satu pasang indukan lagi teman-teman ini teman-teman ini satu pasang indukan yang baru saya beli lagi teman-teman untuk jantanya kacer Sumatra untuk indukan betinanya dia periangan teman-teman jenis kacer periangan nah ini penampakan kacer betina Sumatra lagi angkut sarang teman-teman atau lagi unjal ya teman-teman ini sengaja dibakinya saya tabur atau saya taruh sarang pinus ya temen-temen nah ini di sini di video ini itu telur beriode ketiga kalau masalah teman-teman betina yang tadi unjal itu satu telurnya beriode ketiga karena yang ke-1 dan ke-2 ke-jong teman-teman ini penampakan di dalam glodok ke saat telur yang tiga tadi menetas teman-teman Alhamdulillah kita semua teman-teman ya nah ini juga ini penampakan setelah trotolnya teman-teman dan ternyata semuanya betina teman-teman jenis kelaminnya betina yang tiga tadi teman-teman ini waktu umur tiga bulan dan setelahnya si indukannya bertelur lagi teman-teman telurnya dua eh namun yang yang menetas cuma satu teman-teman nah ini sengaja saya minta adik saya untuk dipisah per sangkar atau satu sangkar isi satu nah ini teman-teman ini adiknya teman-teman indukannya bertelur dua yang netas satu teman-teman selang sebulan hanya selang sebulan teman-teman nah berikutnya kita akan lihat video adiknya yang satu ekor nah ini teman-teman ini setelah umur tiga bulan teman-teman saya rasa cukup ya teman-teman eh terima kasih yang sudah menonton akhir kata dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati